Intro Tim kuasa hukum terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Nofrian Sahyosua Huta Barat alias Brigadir C. Kuatma'ruf melaporkan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan Wahyu Iman Santoso ke Komisi Yudisial atau KAYE Mengutip Tribunews.com kuasa hukum kuat Ma'ruf Irwan Irawan mengatakan pelaporan itu dilayangkan karena hakim Wahyu diduga melanggar kode etik hakim Irwan menyebut selama persidangan hakim Wahyu dinilai terlalu tendensius dalam memberikan pernyataan kepada kliennya Tak hanya itu Majelis Hakim juga dinilai kerap menilai keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan itu berbohong dan sudah disetting Ada pun salah satu keterangan yang dinilai tendensius oleh Irwan yakni saat hakim Wahyu Iman Santosa menyatakan kalau kuat Ma'ruf buta dan tuli sehingga tidak melihat penembakan padahal ada di lokasi Pernyataan itu terlontar saat kuat Ma'ruf dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Riki Rizal pada sidang Senin kemarin Tak hanya itu, dalam laporan kepada KAYE, tim kuasa hukum kuat Ma'ruf juga melampirkan beberapa bukti berita yang tayang di media masa terkait pernyataan Majelis Hakim Pelaporan itu dilayangkan pada Kamis 7 Desember kemarin dan informasinya sudah diterima oleh KAYE dan tengah diverifikasi Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita Banjarmasinpos Terima kasih telah menonton!